Bila ingin berdebat, pastikan tajuk yang akan dibahas itu adalah tajuk yang bermanfaat. Bukan tajuk yang sudah dikubur. Coba kita tengok kalau orang-orang berdebat kan, lepas itu tengok komen orang yang sokong A dan orang yang sokong B. Semuanya merasa menang. Kalau orang dicabar berdebat, saya tak mau debat A, kamu tak berani, penakut, kamu pengecut. Biasanya akan dilihat seperti itu. Penulis Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Hafidhullah menjelaskan tentang tanda orang-orang yang berpegang atau menjalankan dalam manhaj at-tasawuf, iaitu at-takhalli wa at-tahalli membersihkan hati dan jiwa daripada sifat-sifat mizmumah dan menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Tanda-tandanya adalah Lebih fokus kepada penerangan dan penjelasan berbandingkan kepada perdebatan dan juga apa namanya dialog tanpa dengan cara yang benar. Adakah kalau orang menolak perdebatan, itu ada orang penakut? Adakah jika seorang itu enggan untuk berdebat? Adakah dia dianggap pengecut? Adakah kalau dia tak mahu berdebat dengan sesiapa yang mencabarnya akan dianggap dia sebagai seorang yang tak punya bukti dan dalil karena enggan untuk melayan cabaran orang yang mengajak untuk berdebat? walaupun kebiasaannya akan dinilai seperti itu kalau orang dicabar berdebat saya tak mau berdebat kamu tak berani penakut, kamu pengecut biasanya akan dilihat seperti itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan perdebatan itu pada langkah terakhir dalam tahap-tahap dakwah dan diberi sifat perdebatan yang menjadi langkah terakhir dengan sifat yang lebih spesifik Sudahlah perdebatan itu diletakkan di akhir berarti bukan di awal bermakna itu solusi yang akhir kalau dia menjadi satu tanda kejentelan seseorang maka akan diletakkan di awal tapi diletakkan di akhir itu pun disifatkan oleh Allah jidail perdebatan bilatihia ahsan wajadilhum bilatihia ahsan dan berdebatlah kamu dengan perdebatan yang ahsan jadi sifatnya debat itu adalah ahsan apa itu ahsan terbaik ya kan sekarang kita tengok dalam Al-Quran qul hadihi sabili adu'ilallah adu'ilallah sabili rabbika bil hikmah ajaklah manusia itu dengan hikmah dalil wal maw'idah nasihat wajadilhum bilatihi ahsan baru yang terakhir dalil tak masuk tak boleh terima nasihat tak boleh terima jom kita berdebat tapi perdebatan itu di akhir jadi kalau sikit-sikit saya nak berdebat tunggu dulu sabar bro jangan buru-buru itu pun disifat bilatihia ahsan perdebatan dengan yang ahsan apa itu perdebatan yang ahsan perdebatan yang tidak menghina sesiapa perdebatan yang lebih mencari kepada kebenaran bukan kemenangan mana ada orang berdebat sekarang cari kebenaran yang banyak cari kemenangan coba kalau kita tengok sekarang perdebatan yang ada kan mesti macam masing-masing ada penyokong macam tengok bola sepak kalau satu keluarkan hujah tupuk tangan semua itu kan merendahkan yang lain ini sekarang kompetisi apa namanya bagi sokongan orang itu tengah main bola sepak ke main bulu tangkis ke main pimpong ke atau ini majlis untuk masing-masing mengedepankan hujah dan bukti supaya kita sampai kepada kebenaran yang kebenaran itu bukan milik sesiapa kebenaran itu milik semua kebenaran itu bukan milik orang yang menang dalam perdebatan tapi milik semua karena kebenaran mesti dialakukan oleh semua orang tapi kalau kita dengan cara perdebatan merendahkan orang lain yang kalah dalam hal ini dengan tupuk tangan dan sokongan dan komen dekat facebook apal dia punya dalil itu macam baru lahir semalam saja contohnya lah contoh bila perdebatan itu melahirkan mengolok mengejek merendahkan ini bukan debat ini ini cari dosa tak ada orang yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk melainkan orang yang suka berdebat sikit-sikit nak debat sikit-sikit nak debat faham itu sekali satu hari baginda Rasulullah tengok perdebatan antara kaum muslimin tentang qadak dan qadar Nabi SAW mendengar maka Nabi keluar ambil debu lempar semua dihalau oleh Nabi SAW katanya dengan ini aku diutus kepada kamu ya ini kamu nak berdebat masalah qadak dan qadar ini ya ini pada batasan qadak dan qadar yang yang wajib untuk diimani kamu ingin berdebat tentang masalah qadak dan qadar Allah itu mentakdirkan yang salah sehingga sudah lepas daripada batasan menisbahkan kepada Allah SWT hal-hal yang tak sepatutnya dinisbahkan oleh Allah SWT bila sampai kepada qadak dan qadar Nabi SAW yang jangkutnya sini aku beriman kepada qadak dan qadar yang baik dan juga yang buruk halos tanpa dipertikai tanpa diperdebat bila ingin berdebat pastikan tajuk yang akan dibahas itu adalah tajuk yang bermanfaat bukan tajuk yang sudah dikubur bukan tajuk yang sudah tak berguna sudah sekian lama sudah tak dibahaskan nak diungkit macam nafsyul kubur kita gali balik dalam kubur untuk diangkat balik hidup balik sudah halos perdebatan yang membawa manfaat kepada orang ramai perdebatan bila ingin dilakukan perdebatan kalau tajuknya itu melibatkan masyarakat ramai maka perdebatan disini boleh terbuka supaya masyarakat boleh mendengar tapi bila perdebatan itu adalah perdebatan orang ramai tak boleh tangkap dan tak boleh paham karena keterbatasan cara pemahaman mereka jangan buat live menempatkan sesuatu yang tajuk besar ini dan boleh dibahas oleh orang-orang yang ahli ilmu orang-orang yang tepi jalan tengok eh nampaknya yang ini kuatlah dipunya dalil itu akhirnya orang itu akan menjadi sesat salah disebabkan oleh perdebatan yang dibuka secara umum terbuka sementara tajuknya tak layak untuk didengar oleh orang ramai berbahas tentang ilmu hadith yang disitu ada macam-macam apa namanya ilmu yang terkait dengan mustalah hadith sekarang coba kita tanya kepada orang awam apa hadith do'if hadith tak boleh pakai siapa yang berkata beritahu hadith do'if tak boleh pakai karena lemah ini kan pembahasan yang rumit bagi orang awam tapi ia tidak rumit bagi orang yang ahli fahim dong jadi dalam hal ini bila ingin berdebat biarlah orang yang berdebat dengan lawannya itu adalah orang-orang yang sama-sama mempunyai keahlian dalam bidangnya jangan orang pakar dalam ilmu kedokteran nak berdebat pasal ilmu mustalah hadith sebaliknya pun jangan orang yang pakar dalam ilmu syariah tak tahu ilmu tentang neurologi dia nak bahas tentang ilmu syaraf ya bukan bidangnya yang kedua perdebatan itu lebih kepada mencari kebenaran bukan hanya mencari kemenangan yang ketiga biarlah ada hakim yang menilai tapi bukan orang awam yang menilai kalau orang awam menilai semua jadi hakim sendiri coba kita tengok kalau orang-orang berdebatkan lepas itu tengok komen orang yang sokong A dan orang yang sokong B semuanya merasa menang siapa yang kalah awam yang kalah sebenarnya sebab jadi korban dua orang itu berdebat yang tak kena tempatnya atau langkah yang boleh menimbulkan permasalahan yang lebih besar berbandingkan dia nak tunjuk berani karena ingin mendapatkan pujian daripada orang tak lari daripada tantangan atau cabaran daripada sesiapa hakikatnya hasil daripada perdebatan itu justru akan mengelirukan orang ramai alangkah baiknya kalau perdebatan itu diubah jangan berdebat eh macam mana tak boleh berdebat ini kan yang mencari kebenaran oke datang ke rumah masing-masing jumpa setempat minum kopi bersama bawa kitabnya oh kitab masing-masing kedepankan dalilnya lebih-lebih kepada persahabatan lebih kepada persahabatan kan sama-sama muslim ya kan sama-sama sembah Tuhan sama-sama beriman kepada Quran yang berbeza cara memahaminya dalam hadis dan juga dalam Quranul Karim minum kopi bersama sembang dari hati ke hati kedepankan dalilnya silahkan bukan tak boleh berdebat cuma tidak mengundang kekeliruan kepada orang ramai wallahu ta'ala alam besabda dalam hadis yang lain yang belum bersabda baginda Rasulullah katanya begini barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di syurga meninggalkan perdebatan dia benar tapi tak mau berdebat eh tak mau berdebat walaupun dia benar dibangunkan wallahu ta'ala rumah di syurga pasal apa? pasal perdebatan bila dilangsungkan akan menimbulkan risiko yang lebih besar daripada kebenaran yang akan disampaikan benar-benar yang disampaikan tapi mengundang risiko orang ramai yang tak paham akan justru mengelirukan kepada orang ramai maka dia lebih memilih untuk tidak berdebat kata Nabi SAW perdebatan seperti ini walaupun dia benar maka dia akan dibangunkan oleh Allah SWT rumah di syurga kesimpulannya adalah tidak semua orang yang dia tidak mahu diajak berdebat itu penakut tak punya dalil pengecut dan seumpamanya pada masa yang sama tidak boleh dikatakan tak boleh sama sekali berdebat macam ini Quran aja berdebat Nabi pun aja berdebat dengan orang-orang Kristian berdebat Nabi SAW tapi setelah langkah-langkah husnul bayan terangkan dulu dalil dulu nasihat dulu barulah tak boleh jalan dengan tak ada jalan lain kecuali dengan perdebatan barulah dilakukan perdebatan wallahu ta'ala a'alam mishsohab Terima kasih.